Oke, kita ketemu lagi dalam serial tutorial kimia kuantum dan kimia komputasi. Kali ini kita akan melihat visualisasi vibrasi untuk molekul air, di mana kita melihat hasil dari perhitungan kimia komputasi menggunakan software Gaussian. Visualisasi molekul ini juga bisa digunakan untuk melihat beberapa mode vibrasi dari molekul air yang terdiri dari dua buah atom hidrogen dan satu buah atom oksigen. Nah, kita lihat bahwa output software Gaussian itu biasanya dalam bentuk file log, tetapi untuk kali ini saya akan melihat dalam bentuk file dot out. Hasil output software Gaussian kita lihat akan memiliki hasil berupa seperti ini dalam bentuk teks. Kemudian pada akhirnya, jika kita melakukan perhitungan frekuensi untuk menggunakan software Gaussian, maka kita akan mendapatkan beberapa frekuensi vibrasi dari molekul tersebut. Dalam hal ini kita akan menggunakan molekul air. Oke, untuk membuat visualisasi mode vibrasi kita menggunakan software Avogadro. Ingat bahwa yang bisa dibuka dengan software Avogadro adalah output dari perhitungan Gaussian. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa H2O merupakan molekul yang tidak linear dan dia memiliki tiga buah atom. Sehingga totalnya ada tiga buah mode vibrasi dengan masing-masing frekuensinya, yaitu sekitar 1600 cm-1, 3800 cm-1, dan 3900 cm-1. Tapi kita lihat, masing-masing frekuensi ini akan berkorespondensi dengan mode vibrasi yang mana. Nah, untuk melihatnya kita menggunakan software Gaussian. Nah, untuk membuka, menggunakan software Gaussian. menggunakan Avogadro, maka kita lihat, di file, kemudian open. kemudian buka file output Gaussian yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Dalam hal ini adalah water.out. Nah, jika betul, maka kita lihat sebelah kanan adalah frekuensi vibrasi dengan intensitasnya dalam saturn kilometer per mol. Dan di jendela ini adalah molekul airnya. Nah, kita lihat ada tiga buah mode vibrasi. Yang pertama adalah yang 1600. Kita melihat bahwa untuk melihat vibrasinya menggunakan start animation. Nah, ini adalah mode vibrasi teguk. Di mana sudut ikatan H, O, H yang berubah, sementara H dengan O itu dianggap panjang ikatannya tetap. Kemudian, mode yang kedua yang memiliki nilai frekuensi 3800 adalah frekuensi ulur. Dalam hal ini adalah ulur simetrik. Dalam ulur simetrik, ikatan C dan ikatan O dengan H itu bergerak sepanjang waktu, tetapi sudut ikatan H, O, H itu dianggap diam. Yang ketiga, itu juga merupakan mode vibrasi ulur, tapi bedanya adalah dengan yang sebelumnya. Mode vibrasi ini disebut sebagai mode vibrasi ulur asimetrik, di mana saat O, H 1 memendek, O, H 2 itu memanjang, dan sebaliknya. untuk mode vibrasi simetrik, kita melihat bahwa panjang ikatan O dan H satunya memendek, yang salahnya juga ikut memendek. Satunya memanjang, yang O, H yang satunya juga memanjang, sehingga itu disebut sebagai mode vibrasi simetrik untuk mode ini. Nah, ketiga mode vibrasi ini adalah mode yang aktif inframerah dan aktif raman, karena vibrasi ini memiliki perubahan moment dipol dan memiliki perubahan keboleh pularan atau polarisabilitas. baik, ini adalah contoh visualisasi untuk gerak vibrasi molekul air. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melihat reaksi kimia yang bisa dimodelkan dalam software Gaussian. terima kasih telah menonton! Terima kasih.